ya inilah teman-teman desain yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word yaitu name tag dengan tema seperti ini silahkan nanti tinggal di download di durasi ke tiga menit dan dapatkan langsung file-nya oke kita langsung pada tutorialnya langkah pertama silahkan masuk di page layout lalu diatur ya kertasnya disini menggunakan A4 dengan orientasi landscape setelah itu marginnya juga kita atur menjadi narrow supaya area cetak nanti lebih besar sekarang tinggal kita masuk disini buat shape ya masukkan ukurannya untuk tingginya ke 126 mm dan untuk lebarnya disini 79 mm kalau belum satu hanya mm tinggal ditulis saja dengan grup mm nya setelah itu teman-teman hilangkan outletnya dulu dan kita ganti menjadi picture ya sipil disini kalau sudah silahkan pilih dari bahan yang sudah saya siapkan disini kita memasukkan dulu untuk backgroundnya tinggal di duplikat dengan tekan ctrl setelah itu masuk kembali ke sipil dan pilih picture lalu pilih motif oke kita klik keduanya masuk di format lalu ada position tekan di tengah ya otomatis semuanya akan di tengah setelah itu teman-teman tinggal di grup lalu kita ke pinggirkan saja kita perbesar dulu supaya lebih jelas oke sekarang kita tinggal masukkan dulu logo kita buat untuk sepelingkaran teman-teman silahkan untuk bentuk logonya disesuaikan saja kebetulan disini saya menggunakan sepelingkaran hilangkan filenya dan kita tarik ke tengah seperti ini kalau sudah sekarang tinggal kita masukkan wordart ya maksudnya wordart ini digunakan untuk judul kita tulis disini peserta setelah itu teman-teman boleh diganti menjadi warna putih atau misalkan style ini juga bisa diganti sesuai selera di sini setelah itu kita masukkan disini ada tag effect saya masuk transform dan disini kita ambil yang menggunakan kita gunakan dari model model silahkan disesuaikan saja disini saya memilih yang ini kita tekan ctrl-a lalu diklik dua kali ya disini hilang-hilangkan untuk tanda miringnya dan sekarang kita tarik ke tengah untuk supaya lebih rapi oke kalau sudah ya tinggal kita rapihkan saja disini tinggal di tengahkan sekarang kita buat teks dengan nama peserta ya setelah itu peserta maksudnya maaf SMK negeri 4 oke silahkan download tulis di browser anda gg.gg-nametag387 nanti tinggal di download saja untuk file-nya silahkan kalau sudah kita lanjutkan dengan jakal ya maksudnya Jakarta Kalimantan jadi nomornya elamatnya atau sekolahnya ini palsu ya kita hilangkan file dan outline-nya setelah dihilangkan tekan ctrl-i dan yang ini kita enter kita buat untuk tahun ajarannya oke kita drag yang ini kita perbesar dan yang tahun ajaran semuanya kita all dulu ctrl-a kita hilangkan untuk spasinya dan ambil satu saja yang bawah kita berikan dengan warna putih kalau sudah terapikan itu perbesar selanjutnya tinggal kita drag ke bawah yang ini kita ganti menjadi nama dengan huruf kapital semua oke seperti ini kalau sudah tekan ctrl-l iya seperti ini kita perbesar kita masukkan dengan pil warna putih tinggal kita hapus tulisannya pilnya kita hilangkan outline-nya maksudnya ya kita seleksi keduanya lalu drag dengan menggunakan kontrol di tekan bersamaan seperti ini kita ganti disini menjadi tulisan created by osis ya kita turunkan ke bawah yang ini juga kita turunkan untuk menseleksi semuanya dengan menekan tombol shift yang ini tinggal kita perbesar saja tinggal sesuaikan saja oke kalau sudah seperti ini dirasa sudah rapi sekarang tinggal kita seleksi ini kita ganti dulu menjadi warna putih kita seleksi semuanya kalau sudah tinggal klik kanan lalu di grup setelah di grup diganti ya namanya kelas harusnya jadi ketinggalan ya kita pindahkan dulu antara background dengan tulisan yang ini dan yang ini kita seleksi lalu tekan posisi tengah klik kanan lalu di grup setelah di grup kita tarik ke sebelah kiri dan ditarik lagi dengan menekan kontrol seperti itu kita seleksi dengan sip lalu grup dan pilih perataan kita klik dulu ya pilih perataan yang di tengah oke itulah sudah jadi oke itulah